Hai Movers, selamat datang ke PromsCast. Proms, let's feel the moves! Hai Movers, selamat datang ke episode PromsCast. Yay! Mari saya menghentikan diri saya. Saya Alia, dan saya akan menjadi host untuk PromsCast. For our soon-to-be-subscribe viewers, PromsCast is a podcast by Proms FABUI that talks all about the amazing local taste and brands Indonesia has to offer. We'll talk about many cool topics, like some cool recommended brands, the pros and cons of starting your own business, talks with special guests, and so much more. Jadi, jangan lupa like, comment, and subscribe. So, buat episode ke-7 PromsCast kali ini, kita kedatengan tamu yang menarik banget nih, yaitu Rara. Hai! Jadi, Rara ini adalah brand owner dari Hainon. Mungkin buat Rara bisa langsung memperkenalkan diri aja langsung kali ya ke viewers kita. Boleh dari nama lengkap, kuliah di mana, jurusan apa, sama fun facts tentang diri lo. Oke, hai! Nama lengkap gue Rara Segali Utami, tapi people call me Rara. Dan gue sekarang manajemen, mahasiswa manajemen, angkatan 2023. Fun fact-nya, gue nggak suka kulit ayam. Oh, berarti kalau misalnya lagi makan ayam gimana dong? I will find someone to be friend with. Oh, jadi... Makan bareng, ayo makan bareng aja. Jadi bisa modus-modus tipis gitu kali ya. Oke, oke, keren-keren. Keren banget gak sih guys, nah sumber kita kali ini? Oke deh, let's get straight into it. Jadi, pertama-tama gue mau nanya dulu nih, ke Rara sebagai brand owner, kenapa sih lo mau bikin brand Hainon ini? Awal mulanya gimana? Soalnya yang gue liat ini, brand Hainon tuh tenang footwear. Yes, it's footwear. Bisnis sih gimana awalnya? Jadi awalnya karena gue anak FE, terus sering banget galdin, terus acara running, itu pake heels, dan itu kerasa, itu sering banget lecet. Gue juga liat kayak temen-temen yang lain pada pake, apa ya, belakangnya pake strap gitu, biar gak sakit kan. Nah, terus waktu itu kepikiran, apa gue mulai bisnis aja ya sama temen gue? Terus gue ngajak temen gue, dan kita mau bikin bisnis tentang footwear yang nyaman dan comfortable gitu, jadi gak bikin sakit. Uh, I see, I see. Tapi yang gue liat nih, rata-rata kalau misalnya orang buat local brand tuh, bikinnya brand baju, atau misalnya kayak masakan mereka sendiri, tapi kenapa lo sangat teguh ingin footwear gitu, dibanding brand-brand yang lainnya? Oke, mungkin karena selain dari personal itu, gue juga liat kan after covid ini, sebenernya banyak banget kayak produsen sepatu, itu tuh yang kayak gue tau mereka awalnya jadi produsen, terus selama covid mereka jadi tukang ojek, terus udah gitu mereka jadi jualan kayak nasi goreng depan rumahnya, atau yang kayak gitu. Jadi, sedangkan mereka punya kemampuan untuk bikin suatu hal yang bisa berguna buat orang lain, jadi gue juga mau ngebangkitin itu gitu. Gue mau membangkitkan emang orang-orang atau pengrajin yang emang, apa ya, punya kelebihan untuk bikin produk yang bagus, dan gue gak mau kelebihan mereka itu sia-sia aja, jadi gue ngebangkitin itu juga sebenernya. Keren juga ya tujuan dari Hainon ini. Nah, kan lu sekarang kuliah di FEBUI yang kita tau tuh sibuk banget dari masalah akademik, terus juga kepanitian-kepanitian, kebetulan lu ikut gak nih? Ikut kepanitian. Ada berapa? Kapan nih? Yang kemarin? Yang kemarin? Semasa satu itu gue explore banget kepanitiaan, gue ikut yang skala unif, skala fakultas, sama skala jurusan. Yang kemarin gue ikut Ui Fashion Week. Pantes ya, jadi footwear-footwear gitu. Nah, kan gue denger lu ikut panit ada tiga, terus abis itu juga ada akademik juga. Nah, itu gimana sih cara lu tetap ngejaga kualitas brand lu, padahalnya lu juga masih sibuk? Sebenernya buat Hainon ini sendiri tuh mulai dibikinnya dari awal banget tuh di awal tahun ini. Jadi waktu semester yang lalu emang gue fokus ya panit dulu nih. Tapi yang semester ini gue ngecut area yang gak lanjut juga, dan gue cuman fokus satu aja sama ngembangin Hainon. Jadi gue juga memastikan biar Hainonnya tetap jalan gitu. Jadi semuanya cukup sesuai kemampuan aja satu-satu-satu. Keren ya, keren ya. Kebetulan nih gue liat-liat brand lu udah cocok banget nih, jadi Tenance Moving Spree Market. Nah, sebelumnya tau gak lu Moving Spree Market itu apa? Tau, sebenernya tahun kemarin gue dateng ke Moving Spree Market, terus kayak gue liat-liat gitu, eh bagus-bagus, terus orang yang dateng juga lumayan banyak kan. Terus gue mikir kayak, aduh kayaknya nextnya mau deh bukan di sini. Oh iya. Yes. Oh my God. Oke. It's cute, cute event. Jadi bener banget apa yang barusan Rara bilang, Moving Spree Market itu salah satu bazar non-profit yang merupakan bagian dari proms FEBUI yang tiap tahunnya itu kita cari causes untuk to bring attention dan itu uangnya kita donasiin for profits ya untuk that cause gitu. Cool. Nah, kan sebelumnya udah pernah nih katanya ke Moving Spree Market, jadi disana tuh apa sih part-part favorite kamu sendiri dari bazar itu? Kalau aku waktu itu datengnya agak telat ya, agak udah mau mulai malam gitu, dan barang-barangnya juga udah mulai habis deh waktu itu. Cuman waktu itu emang aku suka fashion, terus suka ya cewek banget, hal-hal yang lucu gitu. Nanti tuh kayak ada, mereka bikin apa, accessories gitu sih, itu lucu. Terus ada juga thrift, thrift baju, gitu. Itu sih yang paling menarik. Karena kalau misalnya thrift baju kan, dia unik gitu. Cuman misalnya ini cuman berapa pieces aja, ini berapa pieces. Bener sih. Banding kayak, kalau thrift kan juga harga-harganya lebih terjangkau juga kan. Jadi kalau misalnya, mau beli bisa yang kayak, tetap stylish. Tapi disana juga, kemarin gue liat kayak ada local brand juga, gitu. Jadi itu supporting, buat small business, UMKM juga support banget sih. Nah, kebetulan juga, Moving Spree Market itu, tahun lalu profitnya, kita donasikan ke rumah belajar merah putih. Oke. Jadi, di bidang edukasi itu, kita mendonasikan profit-profit kita, ke anak-anak yang membutuhkan, gitu. Oke, jadi sangat related banget ya, karena kita, asiswa juga, jadi harus peduli sama pendidikan. Betul, betul. Hi Movers! Kita dari Divisi Roadshow! Gue Alika, gue Sasha, gue Farel, dan gue Raffi. Dan hari ini, kita mau nyampein, news yang sangat-sangat exciting. Yap, apa itu Fi? Nah, dari Divisi Roadshow, kita akan hosting our open recruitment, for the Student Ambassador Program. Kami akan mulai bukannya, dari tanggal 8 Mei, sampai 8 Juni. Jadi, Student Ambassador itu apa? Jadi, Student Ambassador itu, program kita, yang kita adain setiap tahunnya, dimana anak-anak SMA, bisa join, ikut organisasi, dalam level universitas. Nah, biasanya gue jelasin ya, Student Ambassador itu, biasanya ngapain aja? Setiap tahun ke tahun itu, Student Ambassador itu, bantu proms untuk, promote our organization, into a wider audience. Kalian bakal ikut ke acara-acara kita juga, yang nanti tahun ini, insya Allah, tambah menarik lagi, dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan kalian juga bakal knowledge balik, dari kita, mahasiswa, dan nanti ada, dari external juga, dan banyak hal, aktivitas proms, yang nanti kalian bakal involve, gitu. Iya, dan pastinya, kalian bakal dapet keuntungan nih, salah satu keuntungannya itu, kalian bisa dapet sertifikat, yang bisa banget digunain, untuk university application kalian. Terus, kalau kalian beruntung juga, kalian bisa, mendapatkan hadiah jutaan rupiah, kalau kalian jadi bisa, eh, bisa jadi best, Student Ambassador. Terus, selain itu, kalian juga bisa develop, soft skill kalian, dan juga bisa nambah koneksi. Iya, benar. Kayak kapan lagi gak sih, kalian bisa merasakan, organisasi di skala, universitas, walaupun kalian masih SMA. Dan bisa kerja langsung, sama mahasiswa-mahasiswa, di UI. Iya, dan proms itu, the only social event, kepanitian di FAB. Jadi, what are you waiting for? Come and join us, as a student ambassador, of the 19th project, on the moves. Romes, let's feel the moves. Nah, jadi sebelum kita lanjut, ke tanya-tanya lagi, kita mau main, short games dulu nih. Oke. Kelan siap gak Rara? Siap. Oke, jadi namanya itu, this or that. Oke. Lo udah tau belum, this or that itu? I know. You know, oke, jadi buat para viewers, yang belum tau, this or that itu apa, nanti aku akan provide dua pilihan, yang Rara akan pilih, dan juga kalau misalnya, kalian mau pilih, boleh banget. Jadi, sambil nonton, ikut gitu pilih. Oke. Oke. Jadi, this or that yang pertama, be able to teleport or fly? Be able to teleport. Kenapa? Fly lama ya? Iya, bener sih. Ya kan gue kalau misalnya, mau ke London nih, yaudah, teleport aja. Ya berarti, waktu itu, berharga ya buat lo, berarti sangat berharga. Oke, next question, skill or popularity? Skill. Kenapa skill? Popularity without skill, gak akan pertahan lama juga, ya gak bakal susten yang lama juga. Agus. Bener, bener, gue setuju sih. Words or actions? Words or actions? Konteksnya apa nih? Konteksnya, ya apa aja sih? Action. 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 Soalnya kalau words, kenapa tuh? But sometimes words, words are so powerful gitu. Iya, bener sih. Tapi kalau cuman kata aja, gak ada action, it's nothing. Kayak prompts kan, ada action-nya gitu. Terus, help yourself, or help others? Help others. By help others, I can also help myself. Bener, bener. Oke, terakhir, heels or sneakers? Heels, nanti ada di high-none, ya Pak? Jangan lupa ya. Kenapa tuh heels? Karena mungkin, as a woman ya, suka aja sama heels. Kalau pakai heels kan, harus hati-hati jalannya, lebih memperhatikan lagi langkahnya. Harus stand-nya juga jadi lebih bagus berdirinya. Oke, oke, I see. Oke, kita lanjut lagi ya, ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, for the next question, ini aku penasaran banget nih, kan kebetulan emang high-none brand baru, tapi sebelumnya, udah pernah belum sih kolaborasi gitu, di suatu project mungkin, sama brand-brand lain. Nah, kalau high-none sendiri, kita kan emang, mau make sure-nya about our quality. kita maunya comfort food, wear, jadi kayak, kita banyak banget, apa ya, trial and error. Itu mulai Januari, kita ngekonsep dulu, dan Februari sampai sekarang, kita trial and error, kita bener-bener pastiin, itu bagus. Makanya, belum sempet untuk kolaborasi, cuma untuk rencana kolaborasi sendiri, udah ada. Oke, jadi, boleh dikasih tau tipis-tipisnya nih, rencana kolaborasinya, siapa tau ada yang tertarik. Oke, jadi buat kolaborasi sebenarnya, kalau fashion, di industry fashion, itu bakalan more profitable, kalau kolaborasinya, kita masuk ke market-market, jadi bikin stand-stand, kayak gitu. Dan nanti kita mau kolaborasi, sama proms juga. Uuu, jangan lupa ya guys, ditunggu. Oke. Nah, terus habis itu, bisa nih dikasih tau, experience-experience, dari lo sendiri, buat, pake lokal brand-lokal brand, kayak gimana, kayak kebandingin sama, kalau misalnya pake brand-brand biasa, itu gimana menurut lo sendiri? Kan tadi lo bilang, as in quality? Mm-hmm. Quality atau apapun itu? Kayak style-nya? Hmm, I think that, kalau misalnya, brand lokal, dibandingin dengan brand yang udah besar, it's not, apa ya, kurang, masih kurang gitu, karena kan kalau brand lokal, itu mereka juga masih kayak, masih baru mulai, atau masih, mereka masih improve, segala macem, tapi kalau misalnya brand besar, mereka kan udah kayak, trail and error-nya juga pasti udah banyak. Cuman kalau di brand lokal ini, banyak banget brand lokal sekarang itu, yang kualitasnya itu bagus juga, dan mereka juga, apa ya, memperdulikan tentang, kalau brand lokal sama Indonesia, dikerjain sama orang Indonesia, bahannya dari orang Indonesia, terus kayak, untuk orang Indonesia juga, jadi itu bisa ngebangkitin, ekonomi di Indonesia-nya, itu yang ngebedain sih mungkin. Tapi kalau secara kualitas ya, gak jauh bedalah sama brand yang udah besar. Berarti local brands, ya dengan kualitas yang oke, bisa ya menyaingi atau gimana nih, menyaingi brand-brand itu, atau bisa? Harus optimis bisa. Nah, terus abis itu tadi, sebelumnya lo udah nyebut, kalau ke bazar, biasanya beli apa aja? Kalau ke bazar, gue biasanya suka beli, something that eye-catching gitu. Berarti apapun eye-catching, mau itu sepatu, tas, baju, apapun itu. Makanan. Makanan juga boleh. Nah, kan tahun ini, kebetulan mau ada Moving Spree Market juga ya. Nah, what brands yang lo kayak tertarik banget nih, pengen banget ada di Moving Spree Market? Kalau gue tertarik banget, of course my brand first. Of course, of course. Karena kita beran bring comfort food, comfort food there, terus udah gitu, mungkin gue tertarik ke, apa ya, workshop workshop. Oh, workshop workshop. Yes, jadi kayak mungkin hal-hal yang, jadi kita bisa belajar juga, kita gak cuman beli, tapi kita bisa kayak, bener-bener enjoy our time there, sambil kita belajar juga. Nah, tahun lalu tuh, kita workshopnya kebetulan, buat gelang kalung dari Beats gitu. Nah, itu lo ikut gak tahun lalu? atau gue sempat ikut, cuman kayak gak selesai. Karena, disempatkan sama temen gue. Nah, tahun ini, workshop yang lo pengen apa nih? Kan tadi lo bilang tertarik banget, kalau ikut bazar tuh, ke workshop-workshop. Nah, itu gimana? Gue tertarik banget workshop-nya, something that, about environment, or sustainability. Berarti, mungkin kayak, diolah lagi dari limbah, diolah jadi apa. Recycle, recycle, workshop gitu ya. Oke banget. Jadi, jangan lupa ya, keep up info, moving spring market, in our Instagram, at moving spring market. Nah, habis itu, kita kan udah ngobrol, banyak banget nih, tentang bazar, especially, dari tadi juga, ngomongin moving spring market. Jadi, sekarang udah, our last question. Aku mau tanya dong, ekspektasi lo, buat the next, moving spring market. Dan, mungkin ada activities, yang lo pengen banget ada, selain workshop-workshop. Mungkin kayak, apa gitu. Atau gimana? Hmm, gue berharapnya, nanti di moving spring market, whatever temanya, apapun temanya nanti, yang akan dibawain sama proms, mungkin lebih ke, yang nyambung sama tema itu. Mungkin kayak, waktu masuk ke moving spring marketnya, mungkin nanti ada kayak, walls of, apa ya, temanya apa tahun ini? Apa ya, temanya, nanti dulu, nanti akan ada, coming soon aja. Jangan lupa di check, at moving spring market, Instagram. Oke deh, pokoknya yang sesuai gitu lah, yang kayak, lebih ini proms banget nih, mungkin about the sustainability, kalau yang kemarin, sempat tentang penyut kan, mungkin bisa dibikin, di New of Wall, tentang penyut, terus udah kayak gitu, yang menarik, ada games, apa ya, games-games juga. Jadi, that is the end of, our amazing podcast. Thank you so much, buat Rara, udah dateng ke, promscast kali ini, dan meluangkan waktunya. Oke, thank you juga promscast, for having me here ya. Dan, kita juga mau, say thank you to DPR, atau, at disewakanperalatanrekaman.id, sudah mensupport kita, membuat promscast ini. Sebelum kita, akhirin podcast-nya, Rara, boleh dong promosiin, sekali lagi, your brands, ke para viewers kita. Oke, Hai Non, jadi buat teman-teman, semuanya yang, sering banget, sakit kakinya, mungkin kalau pakai, sepatu, bisa, cek Hai Non, for further product, nanti kita juga ada, new collection, buat heels, jadi buat teman-teman, apalagi khususnya, FM, butuh buat, galadiner, bisa dicek di Hai Non. Thank you. Yay, Oke, before we go, we should do our tagline, so after I say proms, we all shout, let's feel the moves, whilst making a wave, with our arms, just like this, oke? Oke, satu, dua, tiga, proms, let's feel the moves! For everyone watching, we hope you enjoyed, our content, so stay tuned, for our next promscast, don't forget to like, comment, and subscribe, See you later, smoovers! Bye! Bye!